Hai Assalamualaikum Hai bun Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Mami Valen Evel Nah gimana nih si kecil udah makan lahap belum bun atau lagi GTM Oke semoga si kecilnya yang sehat-sehat ya bun Nah di video kali ini aku mau sharing MPAC untuk si kecil yang pastinya ini anti GTM dan yang pasti menunya ini sehat bergizi Oke untuk Bunda-bunda yang mau tahu apa sih menunya nonton terus videonya sampai selesai ya jangan di skip bun supaya lebih jelas cara membuatnya Oke Bunda Nah di menu ini ini bisa jadi cemilan dan juga menu utama si kecil ya bun karena disini menu lengkap Oke Bunda si kecil pasti suka dan yang pasti makannya lahap bun Oke tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung aja mulai ke video cara membuatnya Oke Bunda disini aku sudah siapkan bahan-bahannya yang aku gunakan yaitu kentang disini aku menggunakan dua buah kentang karena ukurannya kecil kalau Bunda menggunakan kentang yang ukurannya besar cukup gunakan satu buah saja ya bun kemudian ini kentangnya aku potong-potong seperti ini selanjutnya kentangnya kita kukus sampai matang atau sampai empuk ya bun dan selagi menunggu kentang kentangnya matang kita siapkan bahan selanjutnya disini ada setengah buah wortel yang ukurannya sedang kemudian wortelnya ini kita parut wortelnya ini sebagai sayur ya bun Oke kemudian ini sudah selesai ini kita sisihkan dulu selanjutnya disini ada dada ayam Oh ya bun ini dada ayamnya beku ya bun karena ini mau aku aku parut supaya teksturnya itu lebih kecil-kecil lagi ya bun kalau hanya dicincang atau digiling itu teksturnya masih agak kasar ya bun atau masih besar-besar ya butirannya nah diparut seperti ini jadi teksturnya lebih kecil-kecil ya bun jadi memudahkan si kecil untuk memakannya Oke selanjutnya ini kentangnya sudah matang ini mau aku angkat dulu ya dan kentangnya ini selagi panas kita haluskan di sini aku gunakan garpu saja ya kalau bunda mau chopper juga boleh ini sudah cukup ya bun seperti ini disesuaikan saja teksturnya ya bun Oh ya bun di sini aku mau kasih tahu untuk cara memasak daging ayamnya jadi aku masaknya seperti ini ya dimasak sebentar sekitar 15 menit Nah jadi aku gunakan saringan supaya nanti mengangkatnya itu lebih mudah ya bun Oke selanjutnya ini kita siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahannya kita masukkan dulu ini tentangnya ya yang sudah tadi kita haluskan jadi MPAC ini bisa jadi cemilansi kecil saat kecil KTM ya atau bosan sama nasi selanjutnya kita masukkan wortel yang sudah diparut kemudian masukkan juga daging ayamnya ini daging ayamnya yang sudah direbus ya bunnya kemudian aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena selanjutnya aku tambahkan juga 1 sendok makan keju parut dan juga seledri secukupnya ya bun atau 1 sendok makan di sini kita aduk sampai tercampur rata ya dan aku tidak memakai bahan lainnya ya atau penitap lainnya seperti garam atau kaldu karena di sini aku sudah menggunakan keju cheddar ya bun dan ini rasanya sudah cukup kemudian ini kita gulung-gulung atau giling-giling seperti ini untuk bentuknya kelera ya bun kalau aku bentuk memanjang aja seperti ini supaya nanti sekecil mudah memegangnya nah ini porsinya untuk sekali makan ya bun kalau si kecil usianya sudah di atas satu tahun tetapi jika masih di bawah satu tahun ini bisa untuk dua kali porsi makan oke selanjutnya ini kita goreng goreng sampai kedua sisinya matang ya jangan lupa dibalik ya bun supaya matangnya merata dan kalau sudah kekuningan atau sudah seperti ini langsung aja kita angkat dan ini dia hasilnya bun jadi teksturnya itu renyah di luar dan lembut di dalam ya bun si kecil pasti suka bun oke bunda jangan lupa dicoba di rumah ya untuk si kecil semoga si kecilnya suka ya bun oke sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa like komen dan share ke teman-teman bunda semua oke bunda sampai jumpa di video terbaru selanjutnya ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah nonton bye 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 yuk selamat menikmati selamat menikmati